Pemirsa potret kehidupan para ibu-ibu yang berprofesi sebagai buruh harian lepas pemecah batu tradisional di bantaran sungai kelinggi kota Lebuklinggau. Para ibu-ibu ini harus banting tulang seharian dengan upah sebesar 50 ribu rupiah, demi bisa mencukupi ekonomi keluarga. Beginilah potret kehidupan para ibu-ibu pemecah batu dengan cara tradisional di bantaran sungai kelinggi di kota Lebuklinggau di momen hari buruh pada Rabu 1 Mei kemarin. Para wanita tangguh ini dengan menggunakan keranjang yang talinya ditaruh di atas kepala yang dilapisi kain. Wanita tangguh ini mengonjal batu-batu yang beratnya belasan kilo dan melintasi tebing yang tinggi. Ada belasan ibu-ibu yang bekerja sebagai pencari dan pemecah batu. Mereka mulai dari usia kepala tiga hingga lansia. Mereka terpaksa harus banting tulang demi bisa mencukupi kehidupan keluarga. Selanjutnya batu-batu dibawa ke tempat pengepul yang ada di atas sungai. Batu-batu berukuran sedang dikumpulkan dan selanjutnya dipecah menjadi batu split yang biasa dicari untuk pembangunan rumah dan gedung. Pendapatan pemecah batu ini ternyata tak sebanding dengan resikonya. Dimana untuk satu kubik setengah, batu yang sudah dipecah dibayar pengepul seharga 25.000 rupiah. Kami mengambil upahannya dua selawai ribu sekotak. Selawai 25.000 sekotak ya? Sekotak ya. Sekotak? Ya, satu kebek, sengah kebek ya. Sengah kebek. Hari 6K, nyokolah, ayah-ayah, nak. Dapat beras sekilo sehari jadilah ibu nih. Hari dapat uang berapa bu? Kadang 50.000, kadang dia tidak dapat ibu nih. Di momen hari buru ini, mereka berharap agar dapat pekerjaan yang layak, karena di usia mereka yang tak muda lagi, pastinya performa mereka sudah mulai menurun. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, Aijus, Laporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.